passion dan purpose untuk empower orang, aku gak tau ngomong bahasa Indonesia apa, empower, untuk menginspirasi gak empower ya, jadi empower tuh kayak ini kan kayak apa ya, kamu aja gak tau kayak menggerakan gak sih, kayak enggak ya, bukan menggerakan ya dan itulah, juga sebenarnya kadang-kadang kenapa orang-orang seperti aku seperti Kemal, Andovi siapa kayak gitu, mungkin lebih suka dipakai beberapa kata-kata atau beberapa frase-frase bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu ada banyak kata-kata atau frase-frase yang bisa explain, bisa mendeskripsikan hal-hal tertentu dimana bahasa Indonesia itu gak ada sebenarnya bahasa Indonesia itu miskin kosa kata guys ini gue mau disclaimer dulu di awal jadi Indah ini biasanya kalau kalian lihat di podcast-postcast dia selalu ngobrol pakai bahasa Inggris cuma gue gak tau deh apakah ini perdana spesial di podcast gue dia mau ngomong full bahasa Indonesia demi kalian nih netizen karena nanti kalau misalkan kalau misalkan Indah disini full Inggris pasti kalian jangan so Inggris dong selalu begitu selalu begitu karena circle gue sebenarnya jujur aja gue temen sama Jovi Andovi kan dan gue gue bener-bener sama mereka kita sangat cinta dunia basket kita tuh American sport banget kita suka kita suka UFC kita suka NFL jadi kita selalu berangkat ke sana diberangkatin sama NBA dan kita selalu seneng dengan olahraga Amerika gitu nah tapi kan culture-nya Indonesia selalu kalau gue ada temen juga namanya Fathya Izzati dia tuh vocalist reality club kan awal-awal Jovi Andovi, Agung Habsah dan Fathya Izzati ini selalu ngobrol pakai bahasa Inggris dan selalu respon oleh orang Indonesia kan lu di Indonesia anjing ngapain lu ngomong bahasa Inggris selalu kayak gitu lu risih gak sama komen-komen begitu? what does risih mean? like annoyed kan? ya oh gedeg banget 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 nyebelin banget dan apalagi karena aku gak tau kamu pernah lihat sorry aku gak tau kamu pernah lihat klip-klip aku dari podcast aku atau video-video tiktok aku itu semuanya aku tuh taruh aku aku bayar orang untuk menerjemahkan untuk menerjemahkan apa yang aku ngomong ke dalam bahasa Indonesia masih aja yang suka komen kak gak bisa bahasa Inggris kak bahasa Indonesia nya disitu kamu gak bisa baca can you read? dan juga yang komen sok Inggris itu aku paling oh risih banget kayak aku gak aku juga pernah sempat karena Andovi juga kemarin datang ke podcast aku dan kita juga sempat aku kemarin baru juga ketemu dengan Kani ya dan kita memang suka bahasin ini apa salahnya kamu memakai bahasa asing di negara ini seolah-olah banyak hal-hal yang kita di Indonesia practice celebrate itu bukan hal-hal yang impor juga ngerti gak sih kayak argumennya kayak oh kamu orang Indonesia seharusnya ngomong bahasa Indonesia gimana ya logical fallacy nya misalnya nih maaf ya agama kalian aja itu bukan dari Indonesia oke kebanyakan kayak gitu kayak lifestyle kayak kalian itu bukan juga apa khas Indonesia oke ngerti kan ya ngerti point of view nya ngerti ya tapi memang apa ya gue pernah ke Jepang ya kayaknya lu juga mungkin pernah ke Jepang di Jepang itu rata-rata orang disana kalau kita ajak ngobrol bahasa Inggris dia selalu begini-begini kan jadi kayak mereka kabur entah mereka tidak bisa ngomong bahasa Inggris atau mereka sangat mengagungkan bahasa mereka sehingga kalau lu datang to my country ya lu harus bisa ngomong bahasa gue gitu aku setuju memang kita itu harus mempenting ya penting belajar bahasa kamu sendiri percayalah sebagai seseorang yang jadi kan latar belakangnya aku karena aku dari kecil itu sistem sekolah internasional dimana sistemnya itu dulu-dulunya kalau aku kan sekarang gak tau kan aku udah aku ke angkatan 2016 jadi it's been a while lama tapi dulu waktu aku masih kecil growing up bahasa Indonesia di dalam di antara banyak sekolah internasional termasuk apalagi yang punya aku mereka tidak terlalu bukannya mungkin mereka gak mementingkan eh iya sih mereka gak gitu mementingkan pendidikan bahasa Indonesia untuk semua mahasiswa apalagi untuk yang yang WNI justru paling penting buat kita ya oke Inggris juga penting tapi anak-anak ini anak-anak Indonesia mereka juga penting harus bisa ngomong bahasa Indonesia bukan mereka gak dikasih bukan kita gak dikasih pendidikan tapi pendidikannya levelnya rendah gitu sehingga masuk ke dunia nyata keluar dari sekolah dan ya jadi susah kan jadi susah iya kadang-kadang jadi aku like aku merasa sendiri bagaimana kalau kamu terlalu mementingkan atau mengagungkan bahasa satu bahasa daripada yang lain apalagi kalau bahasa yang lain itu bahasa yang kamu seharusnya bisa ngomong karena itu your cultural language ya aku merasa ruginya jadi aku mengerti dan tapi dalam waktu yang sama gak ada salahnya kan kalau kamu belajar bahasa asing ya ya kan ya memang gak ada salahnya karena kan apalagi kita ngomongin konteksnya sini bahasa Inggris ya kalau bahasa Inggris itu kan udah kayak third language ya berarti second language kayaknya kalau di negara-negara orang itu udah kayak second language kan misalkan it's the lingua franca lingua franca it's the international language nah makanya itu apalagi kalau spesifik tentang Inggris karena itu lingua franca bahasa internasional jadi penting juga Indonesia kayak Jepang kayak Korea Taiwan gak peduli kita semua like mau gak mau kita harus bisa harus punya level bisa berkomunikasi atau bisa mengerti bahasa Inggris paling gak sedikit yang kayak basic lah karena itu bahasa dunia like we can't kita gak bisa menjadi global citizens ya ya global citizens tanpa bisa berbahasa bahasa global ya ya jadi juga penting tapi ya itu aku pernah denger di Jepang mereka itu hampir agak kayak punya gengsi bukan bukan ya gengsi atitude dimana ya mereka sangat sangat bangga sangat bangga dengan budayanya mereka sendiri bahasanya mereka sendiri dan ya hampir kayak atitudenya itu kayak no we don't want foreigners like we don't want anything foreign like we're Japanese kayak gitu nasionalis banget kan gitu patriotic banget gitu dan itu gak tau kalau menurut kamu bagaimana menurut aku sih gak ada jangan terlalu ekstrim kesana juga kayak harus ada pertengahannya gak sih iya ya gak apa-apa maksudnya kalau kita mau jadi kayak Jepang kita mengagungkan bahasa kita sendiri itu sesuatu yang bagus tapi juga memang kita kembali lagi bahasa Inggris ini kan bahasa universal ya bahasa yang udah tadi dibilang udah ini internasional semua dan itu diakui secara internasional dan memang kalau misalkan kita ngomongin soal Indonesia maju kita ngomongin kan kita masih negara berkembang ya jadi kalau mau ngomongin menjadi negara maju menjadi mengejar Indonesia emas 2045 kayak gitu-gitu ya memang bahasa Inggris ini emang jadi sesuatu yang menurut gue penting karena mungkin kedepannya akan banyak orang lebih banyak orang asing akan datang ke kita gitu jadi memang gue gak ada masalah gue juga gak ngerti sih kenapa buat yang komen-komen itu maksudnya jangan soal Inggris di Indonesia beberapa segala macam gue juga gak ngerti kenapa mereka ngomong kayak gitu sebenarnya mungkin nanti ada banyak yang komen bang maksudnya kenapa kita selalu ngomong ini apa segala macam karena gue jujur aja gue tidak ada masalah dengan orang yang ngomong bahasa Inggris atau mungkin karena kita tinggal di Jakarta kali ya maksudnya di Jakarta tuh secara Jakarta-Bali tuh mungkin secara apa ya secara traffic kita lebih banyak ketemu orang asing tapi gak sih orang Jakarta juga begitu kok waktu itu jadi di apartemen ini ini tuh banyak kayak apa namanya foreign people lah intinya banyak banget disini kan ada orang Arab ada orang African pokoknya banyak lah ada orang pokoknya dari luar negara dari luar manapun itu pasti ada di semua apartemen lah dan apartemennya juga banyak jadi kayak kemarin ada security ditanya sama orang India kayaknya dia mau pinjam motor dan security ini kayak gak bisa ngomong aja kayak I cannot speak English I cannot speak English tiba-tiba gue lewat di depan si orang India ini langsung dipanggil hey langsung gitu karena dia lihat wajah gue kayaknya lu bisa ngomong bahasa Inggris akhirnya gue cuma bilang if you wanna rent a car or maybe rent a bike you must download the application grab atau gojek atau apapun itu jadi akhirnya dia download karena dia baru datang di Indonesia baru datang akhirnya dia download nah jadi kayaknya memang kalau misalkan kita tarik ke belakang kenapa akhirnya jangan so English di negara kita dan ini sering dibahas kayaknya karena ya gue gue bingung sih cara ngomongnya cuma kita sama-sama tau kalau tingkat pendidikan di Indonesia itu rendah intinya itu jadi itu tidak bisa dipungkiri kita peringkat berapa di dunia seratus mungkin gak tau di peringkat berapa sekarang pendidikan kita di seluruh dunia ya dan itu jadi ngaruh aja ke jangso Inggris di negara Indonesia jadi kayak gitu gue gak tau makanya mungkin menurut gue kayak gitu karena kembali lagi ke pendidikan banyak faktor-faktornya dan begini yang aku mau sampaikan itu emang penting apalagi aku ngerti sebagai orang Indonesia dan banyak teman-teman aku kita juga ngerti percayalah itu bukan kita bukan begini karena kita pilih karena situ karena the circumstances that we grew up with karena situasi yang kita yang kita tumbuh emang karena kita tumbuhnya kayak gitu aja ya mau gimana kayak gitu dan gini aja yang pak kalian juga harus punya ruangan di otak dan hati kalian untuk bisa berempati dikit bahwa tidak semua orang itu yang di Indonesia pertama akan kita semua datang dari latar belakang yang latar belakang yang berbeda di Indonesia saja memang ada anak-anak seperti aku dimana kita itu dan aku mengerti ini karena kita itu berprivilege banget dan aku mengakui itu dan aku sangat bersyukur tapi realitasnya karena kita itu di dalam bubble dimana kita itu ya versi hidup kita di Indonesia itu jauh beda dari dari banyak orang lain ya kan dan kamu tidak bisa you cannot penalize people for not knowing what they don't even kamu tidak bisa menghukum orang karena mereka tidak punya kesempatan untuk belajar sesuatu sama seperti kamu gitu ya kan jadi itu satu maksud aku itu memang ada aja orang di Indonesia untuk banyak alasan berbeda mereka itu lebih lancar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia itu realitasnya aja kalian udah just suck it up terima aja dan juga sebenarnya aku tadi aku mau komen aku agak ngerti sih kadang-kadang kenapa ada attitude ini dimana beberapa orang Indonesia kayaknya mereka benci banget dengan orang-orang yang ngomong bahasa Inggris dan anggapannya itu kayak oh kamu shock Inggris kamu itu kayak seolah-olah kamu itu mau bikin kamu kelihatan lebih pintar lebih kaya lebih apa kayak gitu karena memang ada memang ada korelasinya dengan bahasa Inggris dengan western imperialism kan dan bahasa Inggris itu emang dalam sejarahnya Indonesia itu kita itu budaya yang selalu mengagungkan influence barat ya kan karena kita di kolonisasi Belanda dan kita banyak western invasion juga diinvasi banyak budaya-budaya barat dan juga harus ingat bahwa dunia ini itu adalah we're still operating off of American and western hegemony maksudnya itu kita dunia ini masih sangat mempedestalisasi ya mengagungkan dunia barat dan we're still living in a kita masih tinggal di dalam oh my gosh aku mengerti karena pada waktu yang sama kita itu tinggal di realitas dimana kita itu masih mengagungkan budaya barat orang barat orang putih bahasa barat dan itu gak adil dan kita itu ya pasti sebagai people of color is that a thing people say sebagai orang berwarna no do you understand what I'm saying sebagai orang yang bukan putih sebagai orang yang bukan orang barat kita merasa gak keadilannya dan of course kita sebel jadi pas kita melihat lah seharusnya kamu Indonesia seharusnya kita itu lebih bangga dengan budaya kita lebih bangga dengan bahasanya kita kenapa kamu malah memilih untuk yang dipandangannya mereka mengagungkan bahasa bahasa bukan cuma bahasa asing masalahnya itu kan lebih ke bahasa Inggris pikirkan gak ada orang disini bermasalah kalau kamu bahasa misalnya Tamil bahasa Korea bahasa Cina mereka cuma masalahnya dengan bahasa Inggris jadi bukan soal bahasa asingnya tapi karena Inggrisnya dan karena sejarah bagaimana dunia ini operasi dari white supremacy dan hegemony jadi ada banyak layer yang aku juga mengerti tapi kita gak bisa mandang segala hal itu black and white banget ya gak sih ada nuancenya juga bukan berarti kamu dan Andofi dan what's his brother's name jovial bukan berarti kalian suka American sports dan kalian memakai bahasa Inggris bukan berarti kalian kayak misalnya mendadak dipanggil white supremacist kayak gitu terus gak bangga jadi orang Indonesia gak bisa kayak gitu banget juga jadi harus ada nuancenya harus ada balance-nya lah ya bener makanya buat yang lagi nonton sekarang kak si penjelasan yang rasional juga soal kenapa orang yang pakai bahasa Inggris kan ini konteksnya disini adalah content creator berarti content creator yang pakai bahasa Inggris kenapa kalian selalu komen begitu karena gue juga jujur sampai sekarang gue gak tahu maksudnya kenapa gak boleh so Inggris itu jadi silahkan komen aja di kolom komentar tapi kalau ngomongin kenapa aku baru saja sadar bahasa Indonesia standar itu pun bukan asli bahasa Indonesia mengerti maksud aku bahasa standar Indonesia yang kamu dan aku sekarang pakai itu banyak foreign influence ada influence dari luar misalnya asbak wortel itu Belanda Senin sampai Jumat atau mungkin Sabtu itu Arab misalnya sepatu sepatu Portuguese Spanish waktu mereka datang kesini bahasa standar Indonesia aja itu kita itu terpengaruh dari luar semua kalau kamu mau bahasa Indonesia yang benar-benar native bahasa Indonesia harus seperti bahasa Jawa bahasa Sunda yang asli Indonesia kayak gitu tapi bahasa standar Indonesia pun tuh gak asli Indonesia jadi it's like what's your problem ya ya kayak ada kok berapa konten yang kita sering nonton juga ya mungkin ada di Reels kalian atau di TikTok kalian yang kayak bahasa Portugal ternyata mirip sama kita ternyata kembar bahasa Indonesia ya jadi kayak ada ngomong apa ternyata Portugal artinya ini atau gak bahasa Belanda oh ternyata di Indonesia sama artinya kita punya kesamaan jadi mungkin ya kalau the real bahasa kita ya mungkin ya itu bahasa Sunda bahasa Jawa bahasa Banjarmasin bahasa Makassar itu real Minang itu real bahasa kita nah itu baru asli Indonesia gitu tapi jangan ya munafik kalau ada orang yang ngomong kayak oh gak masuk Inggris kamu orang Indonesia harus ngomong bahasa Indonesia insya lah bahasa Indonesia itu juga kamu bisa gak bahasa Jawa bisa gak bahasa Sunda bahasa daerah kamu bisa gak ya 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 bener juga sih jadi memang masuk akal cuma ini gue yakin obrolan ini bakal didebat sama kalian gue tau banget ini perdebatan banget karena yang kita bahas ini soal bahasa gitu jadi bakal perdebatan cuma sekali lagi gue selalu bilang ke mereka selalu disclaimer bahwa apapun pembahasan yang ada di episode ini terutama di episode ini ini tuh pure kita disini tukar ilmu aja maksudnya apa yang lo bilang mungkin tuh pemahaman baru buat gue mungkin apa yang gue bilang pemahaman baru buat lo kan tapi dan kenapa gue pengen banget ngundang lo ke podcast ini karena ada beberapa pertanyaan yang memang cukup nyangkut di gue dan gue yakin gue akan dapat sesuatu yang baru dari lo gitu kayak misalkan contoh gini oke kita ngomongin podcast lo podcast lo aja itu kan lo mulai podcast itu kapan? akhir 2021 akhir 2021 dan kenapa tiba-tiba pengen bikin podcast pake bahasa Inggris? satu karena itu bahasa yang itu satu-satunya bahasa dimana aku bisa ekspresi pikiran dan perasaan aku dengan lancar jadi alasan utility dan efficiency tapi juga karena aku kalian harus ngerti kita sebagai konten kreator konten kita itu bukan target untuk semua orang kita ada target makanya ada namanya target audience target audience aku itu biasanya cenderung oke gen Z and young millennials yang cenderung oke lah punya some level of English proficiency gitu ya tapi juga khusus anak-anak dari latar belakang seperti aku third culture seperti aku dan Andovi third culture kids right international school kids yang apa yang bahasa utamanya itu bahasa Inggris dan apa mungkin lebih terbiasa dengan in terms of media literacy mereka itu mungkin lebih cenderung ke western media kayak gitu misalnya jadi mulai awalnya itu seperti itu dan sampai sekarang seperti itu jujur aku bikin podcastnya aku itu lebih untuk ya anak-anak internasional dan yang aku suka sebut like the people that are the in-betweens oke maksudnya in-betweens apa maksudnya itu ada anak-anak seperti aku dimana kamu itu tidak 100% sebuah identity kamu gak begitu orang Indonesia tapi kamu juga bukan orang Amerika kamu bukan kamu itu gak timur kamu tapi juga gak barat kamu ya kamu gak Cina kamu gak Indonesia jadi kita selalu kayak di antara sesuatu dan mencari belonging mencari tempat tempat dan komunitas yang kita bisa belong to belong to how do you say that ya komunitas kita gitu oke oke ya jadi mulainya mulainya seperti itu tapi emang yang komunitas yang tadi kita bahas itu menurut lo menurut lo pribadi itu ada diskriminasi di society gitu ada diskriminasi gak sih basis apa jadi kayak misalkan lo orang Indonesia tapi lo gak bisa bahasa Indonesia lo bisa cuma bahasa Inggris gini layernya dan ini di dalam percakapan ini juga penting untuk mengakui bahwa anak-anak yang seperti aku kita cenderung dari latar sosio ekonomi yang sangat-sangat privileged ya yang sangat-sangat privileged aku pribadi aku mengakui itu dan aku sangat ya aku sangat bersyukur tentang itu dan aku I acknowledge it right tapi emang ada layernya itu dan juga ada korelasinya kan dengan Inggris sebagai bahasa bahasa bangsawan is that like the word kayak bahasa yang kayak untuk ada association-nya dengan power dan privilege dan money kayak gitu dan like prestige kan jadi diskriminasi aku gak tau kalau diskriminasi itu kata pasnya oke karena sebagai orang-orang yang kita itu ya biasanya top 1% of society apa diskriminasi yang kamu dapat dari orang itu apakah itu seberat bentuk diskriminasi orang lain apalagi orang lain yang tidak punya financial resources jadi diskriminasi itu mungkin orang-orang seperti aku itu cuma sekedar ejekan-ejekan aja dan itu bagi aku bukan kayak diskriminasi berat like capital discrimination itu mungkin cuma kayak orang judgmental aja kayak gitu dan itu ya kayak ya weh gimana emang manusia kayak gitu kan masyarakat kayak gitu kan ya ya dan apalagi di podcast mungkin lo begitu bikin podcast itu dan begitu ngeliat komen-komennya segitu gilanya ya maksudnya dalam pengertian gak tau deh maksudnya ada gak yang ngomong ini sorry-sorry ya tapi ah udah so ngomong inggris udah lu cina ngomong inggris ada yang kayak gitu gak oh ada sampai sampai bawa sampai ngebawa ras ras kayak gitu kan nah itu kan diskriminasi maksud gue oh oke oke diskriminasi ya mak hmm ha gak secara langsung ya 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 but ya emang ada pasti akan selalu ada orang yang seperti itu oke tapi aku ya balik lagi mengakui dimana mereka bisa kata-katanya sejahat bagi seberapapun terhadap aku itu tidak it doesn't like hmm tidak cukup kayak the worst that it can do yang hal yang paling parah itu bisa melakukan ke aku adalah itu menyakiti perasaan aku dan cuma gitu aja jadi aku juga kayak jangan terlalu jangan terlalu baper ya ambil hati jangan terlalu baper ya 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 dan goalsnya bikin podcast itu tadi awalnya apa awal-awalnya sebenarnya kamu tau call her daddy oh you know the call her daddy podcast ya ya call her daddy jadi awalnya itu sebenarnya call her daddy awal-awalnya rencananya aku itu untuk membuat podcast yang lebih kayak girls locker room talk ya gak tau ngomong bahasa indonesianya gimana tapi kayak apa sih ngomongnya locker room talk ya ya pokoknya obrolan obrolan cewek yang yang biasanya di locker room kayak gitu dan lebih awal-awalnya itu niatnya seperti gaya Joe Rogan mix call her daddy kayak gitu jadi awal-awalnya it's like banyak ngomongan-ngomongan tentang kayak ya like for example like my dating life my sex life my like hal-hal ya konyol yang aku dulu pernah lakuin dan hal-hal yang agak ya reckless lah yang agak kayak how do you say reckless ceroboh gitu masa-masa cerobohnya aku waktu masih kecil atau di kuliah kayak gitu hal-halnya itu cuman kayak buat fun-fun aja lama-lama aku tidak nyangka ada beberapa orang mulai DM aku dan mereka itu malah mulai thanking me mereka mulai berterima kasih terima kasihnya itu biasanya ngomongnya kayak oh terima kasih udah membuka suara tentang ini dan oh kamu berani banget aku appreciate ada orang seperti kamu yang berani ngomong hal ini keluar dan aku merasa aku tidak sendirian oke ya jadi aku mulai terus aku jadi mulai sadar kayak wait a minute kayak ini ada impact lebih dari cuma sekedar entertainment like cheap entertainment kayak gitu dan oh awalnya gitu ya ya awalnya cuma awalnya itu jujur cuma kayak cheap entertainment aja dan I didn't really know what I was doing right kan juga namanya baru mulai aku gak begitu tahu aku lagi ngapain kayak gitu cuma go with the flow aja terus lama-lama ketemulah purpose-nya dan passion-nya untuk menginspirasi mungkin kata yang terlalu berat dan aku gak mau kelihatan terlalu kayak sosok tapi kayak passion dan purpose untuk empower orang aku gak tau ngomong bahasa Indonesia apa empower untuk menginspirasi gak empower ya jadi empower tuh kayak ini kan kayak apa ya kamu aja gak tau iya kalau bahasa Indonesia aja ya maksudnya tuh kalau empower orang itu kayak menggerakan gak sih kayak enggak ya bukan menggerakan ya memberi memberi empower empower memberi tuh kan kamu aja gak tau iya kita aja langsung kayak empower apa ya kalau di bahasa Indonesia akan baku ya dan itulah juga sebenarnya kadang-kadang kenapa orang-orang seperti aku seperti Kemal Andovi siapa kayak gitu mungkin lebih suka dipakai beberapa kata-kata beberapa frase-frase bahasa Inggris karena bahasa Inggris itu ada banyak kata-kata atau frase-frase yang bisa mengeksplain bisa mendeskripsikan hal-hal tertentu dimana bahasa Indonesia itu gak ada sebenarnya bahasa Indonesia itu miskin kosa kata apalagi dibandingkan beberapa bahasa seperti Inggris oke 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 ya dan itu secara fakta itu benar bahasa Inggris itu dari semua bahasa di dunia actually sebenarnya kalau aku lupa kalau dibandingkan Jerman karena Jerman itu juga kosa katanya mereka luas tapi Inggris itu kosa katanya itu luas sekali dan banyak kata-kata untuk mendeskripsi banyak-banyak hal ya bahkan satu kata bisa double meaning bisa banyak gitu kan ya ya jadi alasannya juga seperti itu kadang-kadang orang ngomong bahasa Inggris bukan karena mereka apa mosok kelihatan orang kaya orang pintar mosok apa kayak gitu mosok bule apa gak sedalem itu bray gak seserius itu kok kadang-kadang itu cuma benar-benar untuk utilitas aja oke oke utility utilitas utilitas ya cuma untuk utilitas aja ya kan sama seperti kamu tapi ya untuk balik lagi ke podcast awal-awalnya itu cuma buat mau fun-fun aja terus seiring waktu sadar kayak konten aku mempunyai impact jauh lebih dalam oke kepada orang daripada cuma fun-fun cheap entertainment aja kayak gitu jadi yaudah apa mulailah navigate dan sampai sekarang aku masih kayak navigasi-navigasi aku baru tadi malam keluarin survei makanya aku mau survei penonton-penonton aku kayak mereka itu apa konten-kontennya itu mau kayak apa sih dan mereka itu mementingkan hal-hal apa aja sih kayak gitu jadi aku juga masih ya kamu juga mungkin sebagai konten creator ya kita sama lah kan there's always room for improvement kamu selalu ada ruangan untuk kamu menjadi lebih untuk menjadi lebih bagus dan selalu aja kamu bisa bisa better better kayak gitu jadi ya it's just you just go with it ya dan memang apa namanya kalau kita ngomongin Call Her Daddy juga kalau di Amerika sendiri dan itu kan top podcast ya kalau misalkan kita 10 top podcast in the world pasti ada tuh Call Her Daddy Joe Rogan pasti ada dan gue nonton juga maksudnya gue coba lihat tapi memang mereka orang sana menurut gue cukup wise dan cukup bijak untuk sama sih empower aja kita sampai sekarang gak tapi mereka cukup wise untuk menerima konten seperti itu intinya karena memang se open mind itu orang sana gitu dan itu juga budaya 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 barat itu emang cenderung lebih terbuka ya itu katanya western culture itu lebih terbuka dan lebih individualis ya kan dimana ya aku mengerti kamu arahnya kemana karena banyak orang selalu bilang ke aku Indah kok kamu berani agak nekat ya kamu bikin konten-konten seperti ini di Indonesia dan pasti dibenci banyak orang dihujat banyak orang diserang banyak orang aku DM aku banyak sekali maaf aku gak tau ini kata dalam bahasa Indonesia nya apa death threats dan rape threats ancaman kematian ancaman pemerkosan ya bener dan aku sering Indonesia selalu kayak gitu rata-rata selalu seperti itu ironis gak karena kita itu terkenal oknum gue gak gue disclaimer dulu oknum oknum ya oknum ironis gak kalau kamu pikir karena Indonesia itu punya reputasi di international stage sebagai budaya yang sangat ramah dan hospitable dan friendly tau-taunya kalau mereka dikasih HP dan bisa anonim bisa sembunyi di belakang second account wah langsung keluarkan belangnya keliatan belangnya dan itu gue selalu nanyain ke bintang tamu perempuan gue selalu nanya soal DM yang DM lu se ekstrim apa dan selalu jawabannya selalu soal soal kayak gitu rap jokes apapun itu deh iya rap jokes tapi rap jokes apa lelucon tentang pemorkosan tapi kalau aku itu beneran kayak ada satu cowok pernah dia tulis sesuatu along the lines of life awas lu kalau gue pernah liat kamu gue perkosain aja something along those lines aku lupa dia ngomongnya bagaimana persis tapi ya intinya mau ancamin diperkosa kayak gitu i'm like wow thanks ekstrim banget dan ini aku mengerti emang ada aku memang aku ngakui ada level ada level dimana aku semakin membikin konten aku menantang budaya sini semakin bahaya juga itu mungkin buat aku iya tapi i mean somebody has to do it someone has to do it iya makanya itu yang tadi concern gue juga lu cukup berani untuk itu bahkan itu terpancar ketika lu ngasih pertanyaan ke Pak Anies Baswedan ketika didesak Anies soal gimana sentence-nya tentang low-nya soal pemerkosaan di bawah umur kayak gitu-gitu jadi memang yang lu angkat pun isu yang lu angkat di podcast lu pun gak jauh dari dari situ akhirnya yang tadi lu bilang dari cheap entertainment terus habis itu akhirnya berubah berubah jadi obrolannya jadi semakin deep semakin deep sampai ke yang sentence apa low sentence soal rape dan something child marriage ya itu dia perkawinan anak di bawah umur ya akhirnya masuk ke situ ranahnya akhirnya pas gue gue lihat character development-nya ini udah gak cheap entertainment ini mah udah ini akan ini orang apa orang Indonesia yang lihat ini kayaknya akan bacot banget gitu akan akan annoying akan loud banget yang kayak wah ini gila nih obrolan ini obrolan yang tadi lu bilang kan maksudnya ini sebenarnya girls locker room aja ini locker talk aja lah apa yang lu biasa lu di locker room apa sih yang diobrolin sama cewek-cewek ini lu keluarin kalau bahasa Indonesia nya itu ibaratnya apa yang ada di whatsapp group kita itu lu coba keluarin di podcast ya kayak gitu kan dan itu tuh rentan diserang banget gitu karena ada beberapa pattern-pattern atau gak ada beberapa boundaries-boundaries yang boundaries itu apa batasan ya ada beberapa batasan-batasan yang di Amerika bisa disini gak bisa iya tapi vision dan mission nya podcast show nya aku itu aku memang tulis persis challenge the status quo oke bahasa inggrisnya menantang status quo ya status quo itu apa ya bahasa indonesia nya itu kan kamu aja iya apa ya status quo itu aduh status quo itu apa yang sudah ada dianggap normal oke dianggap normal mungkin ya kayak norma-normanya kamu menantang norma-normanya dan waktu aku lagi awalnya kan balik lagi awalnya kan aku cheap entertainment terus aku ya revamping lah rebranding kayak gitu aku pikir aku ya pivot gitu ya dan aku tulis apa misi dan visinya show ini yaitu untuk to challenge the status quo tadi inspire inspire honest thought-provoking conversations oke apa inspire honest thought-provoking conversations thought-provoking oke ya and challenge the status quo oke ya ya itu dua hal itu dan kalau menurut aku sih ya I'm doing that so far so far so far lagi iya lagi menjalankan itu ya menjalan ya oh gitu coba coba cari status quo gue juga penasaran apa sih status quo jadi ya bener status quo itu sebenarnya kayak apa yang sudah dipatenkan iya dan menurut kita itu ya ini kita apa ya gimana ya bahasanya ya itu kan iya maksudnya jadi apa itu coba 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 status quo itu status quo itu secara sederhana nih kan ombrongannya aja langsung di google secara sederhana ya iya dalam bahasa yang paling awam status quo bermakna kondisi yang ada saat ini dan sedang berjalan ya itu yang udah paten dan masalahnya orang cenderung tidak pernah mau menanyakan mereka sendiri gak pernah mau critically think for themselves kenapa itu normanya ya kan dan itu yang aku dan itu yang aku melakukan ya ya menanya dan ya I wanna challenge like why is this the notion kenapa begini ya 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 dan sekedar ya kita ayolah kita pikir apakah hal-hal yang kita melakukan selama ini cuma jangan pakai alasan cuma karena itu ini turun-termurun turun-termurun like this is what we've been doing for a long time itu bukan justifikasi bahwa kenapa kita harus meng-continue meneruskannya ya 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 bener kayak ada beberapa pembahasan lu kok yang di podcast lu yang kayak ngomongin soal gue gak suka hidung gue karena ini hidung dari dan itu komen-komen dia bilang itu pemberian Tuhan lu harus bersyukur gue baca komennya nah iya maksud gue itu kan the status quo itu tadi kan definisi the status quo dan kamu pikir aja kamu bikin konten se semild yang yang seringan kamu bikin konten seringan membahas kamu tidak suka hidung kamu sendiri aja itu jadi jadi perdebatannya itu sampai sampai orang-orang itu berantem di kolongan komen apalagi kalau kamu membawa hal seperti apa yang kita lakukan di desa Anis kamu pertanyaannya kamu segmennya kamu yang soal LGBT malah yang paling viral aku udah aku udah anticipated kamu punya paling viral dan punya aku bukan soal viralnya tapi maksudnya kayak ya kita kamu membawa topik LGBT aku membawa topik perkawinan anak di bawah umur dan undang-undang pemerkosaan untuk di bawah umur dan itu bayangin backlashnya terhadap kalau kita bahasnya sampai ke situ aku mau tanya kamu semenjak kamu yang di desa Anis itu yang pertanyaan kamu LGBT kan viral ya apakah kamu mendapat banyak DM dari enggak tapi kamu lihat komen-komennya yang orang-orang ngomong di di Instagram baca dan enggak ada yang nyorong personal enggak ada karena kan itu nah itu dia karena gue tahu the status quo itu tadi jadi gue bisa mengajukan pertanyaan yang menurut gue ini zonanya ini mengamankan diri gue sendiri tapi jawabannya ini bisa jadi perdebatan seluruh orang jadi mencari kosa katanya itu di Indonesia itu yang kita harus hati-hati soal itu kan kalau lu asal ngomong kayak enggak gue enggak suka hidung gue karena ini hidung pemberian dari nyokap gue gue mau operasi ini nah itu tuh kan bahasa yang enggak-enggak bisa didebat banget dari kosa katanya tapi kalau kita pinter nah itu dia makanya PR-nya jadi content creator dan gue dan gue tuh kan stand-up comedian kan stand-up comedian tuh kan otomatis kalau kita lihat Chris Rock kita lihat Kevin Hart mereka wow segila dia segila itu ya jokesnya dan itu jokes-jokes yang enggak mungkin bisa di negara kita karena itu pasti diserang habis-habisan loh apalagi misalkan kita ngomong soal setelan gender segala macam itu tuh obrolan yang pasti sangat bisa didebat makanya stand-up comedian di Indonesia sulit banget susahnya karena emang yang balik lagi aku ngomong tadi bahasa Indonesia itu agak miskin kosa kata apalagi dibandingkan Inggris yang double meaning bukan cuma double meaning kita enggak punya sebanyak kosa kata untuk mendeskripsikan sesuatu hal dibandingkan bahasa Inggris atau bahasa Jerman misalnya tapi juga challenge-nya buat kamu sebagai stand-up comedian apalagi itu karena beda kebedaan budayanya itu stark banget bedanya jauh banget dan tambah lagi budaya disini cenderung orang-orang berbudaya timur itu tidak suka mereka kan kita lebih cenderung konservatif ya konservatif itu kuno ya apa sih bukan kuno ya konservatif mereka tahu artinya konservatif maksudnya aku itu karena konservatif cenderung tidak mau deviate from what they have been doing for like the longest time mereka itu enggak mau ganti hal-hal like they don't want to change things they want to do things if it ain't broke don't fix it right jadi kayak gitu jadi susah untuk membawa progresifisme di budaya seperti kita iya benar atau mungkin ini juga kayaknya netizen akan komen gini kita yang kurang belajar bahasa Indonesia yang baik juga sih kayaknya oh itu juga iya makanya jadi kita kurang kosa kata padahal sebenarnya kalau sejarawan atau budayawan atau apa enggak kalian berdua aja yang knowledgenya sampai disitu soal bahasa Indonesia kalian doang apalagi si cewek ini iya apalagi gitu iya benar kayaknya kita berdua ini yang ada masalah dan actually sebenarnya kalau dipikir-pikir mayoritas orang Indonesia tidak bisa bahasa Indonesia yang benar oke pikir gak sih iya bah karena bahasa Indonesia bahasa Indonesia yang yang proper itu nomor satu sangat susah sangat susah untuk master iya dan sebenarnya jarang jarang ketemu orang yang bisa berbahasa Indonesia se-fasih itu iya benar-benar mayoritas kita-kita bahasa Indonesia agak berantakan iya benar apalagi kamu juga jangan kan gitu deh ngomongin soal gue baru bahas juga sama editor gue kemarin episode sebelumnya sebelum ini gue ngebahas soal simpati dan empati itu aja pengertiannya aja maksudnya akhirnya kita cari tahu lagi tentang empati itu apa bahasa Indonesia apa apa ya penjabarannya apa simpati itu penjabarannya apa jadi sebenarnya memang sulit sekali untuk orang tadi benar kata indah bahwa orang Indonesia aja kita asli mungkin sulit banget ada beberapa kata-kata yang pragmatis apa sih kayak gitu-gitu loh kayaknya apalagi sih selain pragmatis bahasa-bahasa itu ya benar pokoknya bahasa-bahasa gitu aja banyak yang kita sulit cernakan sebenarnya kan kayak ini apa sih gitu-gitu dan juga mungkin karena konsepnya tidak exist disini apatis pramaktis apatis gitu-gitu like the concept of being pragmatic mungkin itu bukan konsep yang secara budaya sering ditemukan disini ya mungkin mungkin oke mungkin itu itu sedikit oke tunggu sebelum aku di cancel bukan berarti aku bukan bilang orang Indonesia gak bisa pragmatis maksudnya kalau kamu mengerti pragmatis itu maksudnya apa konsep menjadi orang pragmatis itu kan sebenarnya menantang beberapa aspek budaya kita sebagai budaya yang kolektivistik dan yang lain-lain kayak gitu jadi maksudnya aku mungkin begitu dan itu pun aku gak aku gak yakin oke 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 i'm just speculating iya gak apa-apa masa opini kan itu tapi memang bahasa Indonesia asli aja maksudnya yang baku aja gue sampai sekarang masih belajar itu makanya kan kalau di sekolah-sekolah tetap ada pelajaran bahasa Indonesia buat kita kan karena memang bahasa Indonesia yang baku itu sampai sekarang aja gue masih sulit jadi ya wajar-wajar aja kalau misalkan orang tadi statementnya indah soal orang Indonesia asli aja mungkin belum tentu bisa bahasa Indonesia yang bener juga jadi apalagi anak-anak seperti aku dimana kita kecilnya tidak diberikan kesempatan yang sama untuk belajar bahasa Indonesia sedalam kalian jadi apalagi itu jadi makanya yang maksudnya aku tadi ngomongin soal punya ruangan untuk pengertian untuk saling mengerti yang mengertinya itu disitu dimana ya gak semua orang punya kesempatan pendidikan yang sama seperti kamu dalam hal-hal yang sama jadi ya emang susah mungkin yang satu orang yang aku tahu bisa bahasa Indonesia yang proper itu kayak Najwa Sihab oke tapi itu karena dia jurnalis wajar dia pasti belajar bahasa Indonesia sangat dalam iya tapi ya gitu lah iya iya Najwa Sihab tuh hitungannya kan udah jurnalis ya jurnalis udah pasti kosa katanya banyak dan rajin baca buku kan jadi kalau misalkan nambah kosa kata kan banyak orang yang bilang baca buku apa segala macam sementara kayaknya kalau kita bergaul aja gitu kan iya bergaul sama orang jadi kalau ada orang bahasa-bahasa yang aneh kayak apa sih itu maksudnya jadi kita juga sering nanya kan kayak sesimpel tadi simpati dan empati definisinya apa secara detailnya jadi kan kayak oh ini tuh maksudnya emang orang kebanyakan orang gak tahu bedanya empati dan simpati simpati tuh lebih sympathetic kamu boleh songkawa kan iya iya dan gak ada tindak lanjutnya habis itu udah gak ada maksudnya lu cuma gue turut berduka cita buat lu selamatnya udah kan not kinda sedikit iya benar mempunyai simpati untuk orang itu rasa kata kasarnya kasian iya kasian kamu merasa sedih buat mereka atau apa kayak gitu empati tuh kamu bisa berempati dengan mereka itu maksudnya kamu mengerti kenapa mereka seperti seperti itu kalau explanation penjelasan kasarnya itu seperti itu tapi ya emang susah ya iya emang susah kan dijelaskan maksudnya kalau empati berarti kalau misalkan lu ngerasa ini orang dibully terus nah gue pernah ada posisi itu dan gue ngerasa perasaan yang sama dengan lu sehingga gue mau ngebelain lu kan jadi empati nih gue sama lu nih karena gue ngerasa gue pernah disana kayak yaudah bahasa inggrisnya kayak I was there ya kan ya you been there ya jadi kayak gitu kan dan gue jadi tau perasaan lu kayak gitu-gitu maksudnya kayak gitu-gitu tuh bahasa-bahasa yang mungkin orang Indonesia asli aja kalau didefinisikan dijabarin simpati empati bisa oh iya ini tuh maksudnya kita selama ini cuma ngomong aja kayak semacam anarkis tuh apa sih gitu oh anarkis tuh ini-ini kan sering ada bahasa-bahasa yang orang salah kan penempatannya sehingga di twitter tuh sering dibenerin ini cara ngomongnya kayak gini cara ngomongnya kayak gini itu aja tuh masih seputaran bahasa Indonesia apalagi bahasa Inggris gitu makanya apa isu yang lu bawa di dalam podcast lu itu itu tuh bener-bener isu yang memang sangat menjadi perdebatan dan lu ngomong dengan bahasa Inggris sehingga yang tadi lu bilang kalau di Indonesia kan itu tuh bener-bener wah perdebatan garis keras tapi kalau di Inggris itu casual casual ngobrol aja iya kan maksudnya jadi kayaknya kalau western culture ini casual banget gitu tapi kalau di Indonesia kan anjing ini berat banget pembahasan ini gitu iya dan juga satu like one thing we have to also keep in mind is that satu hal yang kita harus ingat juga itu budaya barat itu it welcomes confrontation how do you say that it welcomes confrontation konfrontasi maksudnya di dalam budaya barat tidak apa-apa kamu menantang menantang dan kamu menantang dan kamu menanya kenapa begini kenapa begitu dan untuk lebih vokal dengan kamu tidak setuju dengan itu tidak setuju dengan itu budaya timur jauh beda jadi juga ada elemen elemen itu juga dan juga elemen sesimpel orang-orang disini kan belum terbiasa dengan topik percakapan yang aku bawa karena memang bener bukannya hal-hal seperti feminisme dan women empowerment dan apa kayak gitu adalah adalah western imports bukan kayak gitu cuma maksudnya mereka lebih ke di budaya barat itu percakapannya itu sudah terbiasa orang sudah terbiasa disini orang itu tidak terbiasa itu saja tapi konsepnya konsepnya feminism konsepnya feminism and women's rights konsepnya ya menolak perkawinan anak di bawah umur dan hal-hal tertentu itu that's a human notion ya dan kayak sesimpel pembahasan ada tuh yang menarik dan ini menurut gue lu cukup casual untuk ngomongin ini di Indonesia soal child free jadi menurut gue itu sangat lu mengutarakan itu dengan sangat casual karena kan ngomongin juga bahasa Inggris kembali lagi ya itu udah dan kalau di Indonesia kan itu tuh kayak ini pembahasan sangat berat yang kayak lu bilang gue gak mau punya anak karena itu merusak tubuh gue kayak gitu-gitu makanya aku mau adopsi makanya mau adopsi jadi disini child free itu termasuk orang yang punya anak tapi melalui adopsi jadi child free itu maksudnya kamu tidak memproduksikan anak kamu sendiri oke i guess in that case i'm child free dan ya ya dan itu kan maksudnya itu western culture banget kan soal child free dan lain-lain gak juga sih tapi memang rata-rata itu tuh pembahasan yang sangat untuk Indonesia itu perdebatan ambigo garis keras gitu iya iya tapi kayak balik lagi di bukannya apa ya how do I say this oke child free balik lagi itu cuma ke budaya barat itu membiar rata cenderung membiarkan individualist kan jadi kayak maksudnya tuh orang mau lakukan apa dengan kehidupannya mereka ya oke bodo amat biarin aja mereka kalau disini kolektivistik jadi orang kepo sama suka ikut campur ngomongkasannya kayak gitu jadi ya emang ibaratnya tuh kalau di Amerika yaudah nih keputusan lo sendiri gue gak mau ikut campur apa segala macam even abortion ya maksudnya itu tuh udah kayak ada beberapa yang memang yang ngebela gak ini ngebunuh anak kecil apa segala macam ini harusnya ini anak Tuhan segala macam tapi ada yang tetap kayak bodo amat lah kalau disana kan sebetulnya kalau di kita perdebatannya pasti akan panjang soal aborsi tapi aborsi aku mengerti kenapa itu sangat it's a very contentious topic aku mengerti kenapa itu topik yang sangat berat dan itu emang topik yang berat tapi kalau soal child free ini ini kan tubuhnya gue nih ya itu gue gak gue gak bikin anak di perutnya gue itu itu merugikan lo apa kayak apa urusannya dengan lo yang itu yang aku kadang-kadang aborsi itu kamu kan masih bisa bikin argumennya kamu masih kamu masih bisa membuat argumen bahwa itu kan menyangkut nyawa lain yaitu fitusnya ini kalau soal child free soal gak mau hamil punya anak sendiri ya itu kan tubuhnya gue apa urusannya dengan lo gak merugikan lo aku gak bilang ke kamu kamu gak boleh punya anak aku cuma bilang aku tidak mau melakukan ini karena alasan alasan ini ya dan untungnya secara hukum kita punya kita punya hak untuk kita punya hak untuk itu ya tapi tapi untuk secara di level masyarakat nih aku gak mengerti kenapa orang Indonesia itu sangat suka ikut campur dengan urusan orang lain dalam hal-hal yang tidak menyangkut mereka sama sekali dan gak efek mereka sama sekali orang kalau gak mau punya anak atau apa ke itu urusannya mereka oke iya ya dan komen-komennya selalu gitu kan berarti kalau lo mau child free lo gak akan lahir kalau ibu lo child free kan gitu komennya kan iya tapi kamu tidak kamu tidak minta kamu tidak request ibu kamu untuk berada disini dan kamu juga dan semua orang tidak ya itu menurut aku argumen yang invalid jadi karena ibu aku melakukan dan karena aku lahir aku wajib harus melahirkan nyawa lain it's like no iya ya maksudnya kan keputusan tiap orang beda-beda ya tapi lo kan ibaratnya dalam tanda kutip bersyukur lahir ke dunia kan iya iya maksudnya bersyukur lahir ke dunia kan nah itu makanya akhirnya jadi perdebatan kan soal child free ini lo bersyukur ada disini kalau misalkan nyokap lo memutuskan untuk child free kan lo gak lahir ke dunia kan itu yang jadi perdebatan di kolom komentar selalu kayak gitu kan selalu selalu tapi memang child free ini keputusan personal sih memang jatuhnya bukan gue juga jangankan lo denda maksudnya gue juga kemarin-kemarin sempet ada di podcast gue sama Bang Iwake gue ngomongin sempet kepikiran soal child free juga karena membesarkan anak itu sulit iya dan kalau buat aku child free lagi aku itu mau punya anak anaknya gak mau dari aku adopsi itu aja dan itu pun yang aku heran kan child free itu aku awalnya pikir child free itu maksudnya orang yang gak mau punya anak sama sekali aku mau punya anak cuma bukan dari aku adopsi aja orang suka tanya aku kenapa aku aku bahkan nah dan ini mungkin dimana beda budaya datang karena kalau di dunia barat adopsi itu hal yang lumrah yang it's like normal normal dan orang itu ngerti secara intrinsik mereka sendiri mereka itu ngerti kenapa orang akan mau adopsi alasannya udah banyak anak di luar sana mereka masuk ke pantiasuhan entah kenapa mungkin orang tuanya meninggal atau mereka ditelantarkan apa kayak gitu dan kalau mereka disini and it's not by choice mereka tidak minta untuk lahir disini tapi mereka disini dan mereka biasanya pantiasuhan kondisinya mungkin gak terlalu kehidupannya tidak terlalu baik lah dan kalau orang-orang seperti aku punya kesempatan untuk memberikan mereka kehidupan yang jauh lebih bagus ya kenapa enggak kayak gitu kan jadi itu nah itu empati kan sebenarnya nah itu empati tapi aku cuma ngeran aja kenapa orang sepertinya di Indonesia masih banyak yang tidak suka ya dengan ide adopsi padahal itu kalau menurut aku munafik banget considering the fact that budaya Indonesia itu kan biasanya bukan apa not social justice budaya Indonesia itu kan nomor satu agamawi ya religious dan banyak emfasis secara budaya itu banyak emfasis ke harus menolong harus like you know helping one another generosity kayak gitu charity compassion ya kan dan ketika aku melakukan semua itu melalui keputusan adopsi anak nantinya bukan sekarang jadi topik jadi perdebatan yang sangat panas tiba-tiba dan orang-orang dan masuklah hold on dan mulailah orang bawa percakapan biasanya kayak gini kamu kan wanita melahirkan itu adalah aduh ada bahasa Arabiknya aku lupa it's always like I think it's an Islamic term kayak wanita itu rahi ujung-ujungnya mereka itu ngomong kamu itu wanita kamu itu dikasih rahi mama Tuhan seharusnya dipake gitu kata kasarnya seperti itu dan selalu membawa aneh ya banyak orang mereka kayaknya pikir agama-agama the world religions kayak what religion are you? Islam Islam like Islam Christianity Catholicism kayak gitu ada sifat banyak orang kayaknya berpikir kayak bahwa ada di dalam bukunya ada di dalam ajarannya bahwa kamu wajib punya anak itu miskonsepsi banget gak ada ajaran seperti itu di dalam semua buku-buku kitab-kitab ini like all these holy books ya oke gak ada kok dan juga gak ada gak ada larangan gak ada larangan soal adopsi jadi it's like ya oke oke itu pasti perdebatan sih maksudnya itu bahasa itu perdebatan dan gue soal kitab maksudnya memang tidak ada gimana ya gue gak tau pasti ini didebat banget lah sama orang-orang yang memang jauh lebih ngerti lah tapi kalian karena gue knowledge-nya gak sampai disitu emang soal tadi yang lu bilang maksudnya gak ada di kitab soal adopsi gak ada di kitab soal oke informasinya aku dapat informasi itu karena aku tanya orang-orang yang belajar oke oke berarti lu dapat religious leaders berarti legit opini maksudnya ini lu dapat dari orang yang religious ya oke tapi disclaimer juga ya apa agama tuh biasanya everything is about interpretation oke oke dan religious leaders yang aku tanya mungkin mereka menginterpretasikannya itu dengan cara yang berbeda dengan mungkin leaders-leaders lain juga jadi ya ini semua cuma opini aja dan apa intinya aku itu adalah oke orang kalau mau adopsi anak itu juga gak ada salahnya kok guys emang gak ada salahnya emang bener gak ada salahnya adopsi anak bahkan keputusan untuk tidak melahirkan itu sebenarnya tidak ada yang salah juga cuma ya tadi kalau disambung Tuhan ada menciptakan rahim untuk perempuan karena untuk melahirkan kayak gitu-gitu emang perdebatan banget sih itu sih dan itu dan itu hak lu untuk lu tidak mau adopsi aja gak mau lahir dari tubuh lu itu hak lu gitu gak ada masalah itu soal itu dan apa menikah tapi mau ya ini juga lumayan kontroversial karena kalau aku gak gak menikah gak apa-apa menikah juga gak apa-apa jadi terserah aku nanti ketemu siapa kalau dia mau menikah oke kalau dia mau menikah oke karena aku kasih dia aku aku untuk dia karena aku personal pribadi aku tidak peduli kalau itu sesuatu yang dia mau karena aku mau bikin dia bahagia oke tapi kalau begitu ya oke ini kalau ngomongin pernikahan itu uang selalu dalam percakapannya ya kalau gitu ya kamu harus bayar apa weddingnya oke kamu harus bayar weddingnya tapi aku selalu bilang kayak gini kalau misalnya kalau aku kan pribadi aku wedding bodo amat lah aku gak oke wedding aku gak peduli tapi kan kadang-kadang apalagi orang Asia ya wedding itu di dalam rumah tangga Asia itu sesuatu yang sangat penting dan orang tua kita mau ya sakral ya sakral banget jadi aku selalu bilang ke pasangan-pasangan aku right now I'm single but usually I tell like my partners or like perspective partners dimana kalau kalau sampai kita itu berdua pribadi tidak mau wedding tapi dipaksa orang tua oke lah kita split harganya biar fair biar fair tapi kalau misalnya kayak kayaknya mami aku sih kalau aku gak mau dia biasanya gak begitu memaksa oke jadi kalau dari aku aku gak mau dari orang tua aku gak maksa tapi dan pasangan aku sendiri dia gak mau tapi orang tua dia yang maksa oke oh sebenarnya oke actually never mind itu agak gak fair juga karena dia sendiri gak mau tapi dia gak tau sih aku cuma pikirnya cuma secara egalitarian aja sebenarnya alasan kenapa aku kadang-kadang kurang srek dengan idenya perkawinan legal itu karena dalam pandangannya aku oke karena gini aku mengerti di Indonesia biasanya perkawinan itu orang pikirnya itu dalam konteks spiritual ya karena kan agama agama disini sangat penting oke dan perkawinan itu biasanya bukannya di Indonesia perkawinan itu perkawinan di mata Tuhan ya iya kita perjanjian sama Tuhan iya iya tapi kalau aku kan tapi kan juga ada legal aspeknya dong dan aku terbiasa memandang diakui negara iya aku harus diakui negara dan aku terbiasa melihat perkawinan itu sebagai it's like more of like a social economic contract between two people gitu jadi ya makanya aku gak bukannya gak serak aku gak punya apa I don't have anything against it aku gak ada masalah cuma lebih kayak aku bener-bener gak peduli aja dan kalau saat ini sih menurut aku mungkin aku the only reason why I would get I would get married is if I can get like social economic benefits from it misalnya tax breaks alasan kenapa aku mungkin satu-satunya alasan untuk aku memutuskan untuk menikah secara hukum itu cuma untuk social economic benefit seperti kayak tax breaks aku gak tau ngomong itu gimana oke tax breaks tax breaks oke tax ya tax pajak pajak bricks batu batu i don't know i don't know maksudnya kayak kan kamu kadang-kadang kalau kamu menikah kamu untuk urusan pajak ya oke untuk urusan pajak karena kadang-kadang kalau kamu sudah menikah pajaknya kamu lebih oh gitu-gitu lebih rendah atau apa kayak gitu ya just for like for economic purposes untuk tujuan ekonomik tadi doang ya jadi kembali lagi kalaupun pasangan lo tidak ingin menikah ya gak apa-apa ya gak apa-apa tapi title-nya tetap husband wife atau gimana dong just partner partner aja ya partner life aja gitu yeah just life partner oh iya gak usah you are my husband you are gitu-gitu mungkin gak ada kayak gitu ya i mean like ya gak usah sih oke oke ya you're my partner dan orang tua lo gak ada masalah kalau lo gak menikah ya kalau menikah gak menikah gak apa-apa ibu aku sendiri gak menikah ibu aku single ibu aku single mom oke oke tapi sebelumnya menikah kan no aku anak luar kawin oh gitu ya dan dia sendiri gak menikah oh gitu ya jadi alasannya gak sama economic purpose juga maksudnya no 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 kayaknya kalau dia beda lah dan aku gak mau terlalu banyak cerita ibu aku karena itu personalnya dia tapi kayak tapi intinya itu karena sesuatu yang dia sendiri kayaknya kita di budaya itu kita terlalu like we put we put a lot of too much significance on marriage dan hampir seperti orang berpikir kayak bahwa oh menikah itu penting itu tuh harus dan kalau kamu tidak menikah like your life is over dimana aku melihat ibu aku dia biasa aja dia gak gak punya status pernikahan gak punya cincin pernikahan dan dia ya single mom kayak gitu dan dia hidupnya enak gitu dan gak ada masalahnya dan you know I turned out I think quite okay dan jadi buat aku waktu aku masih aku tidak pernah memandang pernikahan itu sebagai sesuatu yang sangat penting yang aku harus yang aku harus punya karena aku melihat ibu aku gak punya itu dan dia gak apa-apa aja jadi kalau dan gak menikah lagi dan gak menikah lagi tapi boyfriend aja oh no she's never actually like aku 26 tahun 26 tahun ini dia punya aku dia gak pernah pacaran jadi beneran kayak buat aku doang oh gitu wah gila ya episode ini go gila oh kayaknya banyak menonton kamu mereka anggap aku sedikit aneh ya gak bukan aneh kalau gak aneh sama sekali cuma makanya ini menit berapa dim 1 jam 5 menit oke guys tolong nonton ini sampai habis teman-teman karena gue akan ngomong ini bahwa episode ini cukup gokil juga dan ini kayaknya bakal banyak perdebatan diantara kalian cuma kembali lagi gue disini sebagai host menghargai opini indah maksudnya ada beberapa mungkin yang gue gak tau knowledgenya jadi gue nge-counternya gimana tapi yang jelas gue menghargai opini indah disini mungkin kalian akan lebih banyak komen di kolom komentar gitu gak apa-apa maksudnya kita tuker pikiran aja apa yang harus dibenerin dari obrolan gue dan indah kira-kira oh ini yang salah apa sih poin-poin yang salah sehingga gue dapat knowledge baru lu pun dapat knowledge baru karena kan selalu begitu yang kayak waktu kejadian yang viral soal Palestina deh sama Papua kemarin deh yang lu itu akhirnya om dedy yang ngomong dan kita dapat dan gue yakin netizen dapat knowledge baru bahwa itu ada di undang-undang dasar 1945 eh 1945 dan juga kita udah ngebantu Papua segitu banyaknya nah maksudnya komen-komen seperti itu yang kayaknya kalian boleh komen banget di kolom komentar gitu dan ini kalau dipotong-potong setengah-setengah maksudnya misalnya ada beberapa oknum yang potong-potong setengah-setengah jadinya kontennya jadi lu gak dengerin sampai habis apa gak dengerin sampai gue ngomong ini gitu maksudnya take you out of context iya makanya gue disclaimer terus nih maksudnya disclaimer-disclaimer karena ini pure opininya indah jadi gue disini menghargai opini lu soal pernikahan tadi soal child free apa adopsi apa segala macem karena memang kalau misalkan obrolan kita ini misalkan gue memposisikan sebagai orang yang religius itu pasti ke counter banget oke ya omongan itu pasti ke counter habis-habisan cuma gue menempatkan diri as a host aja disini maksudnya kayak yaudah oke gue sebagai host gitu dan memang obrolan lu itu memang menantang statusku yang tadi lu bilang dan itu tuh bener dan gue jadi obrolan-obrolan kayak gini gue yakin kalau lu bikin podcast dengan obrolan kayak gitu terus dah itu tuh memang bener-bener kayak lu breakthrough banget gitu maksudnya lu memang the one and only kayak memang bener-bener satu-satunya orang yang kalau lu berhasil ngedobrak itu semua itu kayaknya akan ngerubah culture Indonesia keseluruhan deh kalau ternyata konten lu segitu diterimanya sama orang gitu dan gue pas dengerin aja ada perempuan ngomong kayak gini ngomong soal isu kayak gini bahkan di instagram lu ngomong soal lu nge-stitch ya nge-stitch cowok yang kayak ngomong jadi cewek tuh gampang oh iya maksud gue itu tuh wah gue bilang ini tuh bener-bener yang Indonesia gimana ya bahasa ngomongnya ya yang benernya ini tuh bener-bener gak pernah ada yang sampai memperjuangkan segitunya apalagi lu dengan dengan background yang tadi lu privilege apalagi dengan selalu ngomong bahasa inggris itu tuh wah itu itu gokil itu makanya kan pas ngomongin soal itu lu ngasih tau fakta-fakta nih kalau cewek di apa-apa segala macem kayak gitu-gitu kan tapi memang kalau lu pribadi as a woman lu benci gak sama konten cewek yang dalam tanda kutip kita selalu ngomong netizen selalu ngomong murahan yang kayak gold diggers iya maybe like that misalnya gold digger kayak gitu lu benci gak dengan perempuan yang seperti itu benci karena lu kan woman rights ini kan intinya kan tapi kan kadang-kadang komen-komen netizen selalu ada cewek yang memperjuangkan kesetaraan tapi cewek itu sendiri yang merusak kesetaraan itu oh iya iya merusak keperjuangan ini gitu loh oke sorry i know i see what you're saying ya pasti itu bukan sesuatu yang aku mendukung ya no no itu ya 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 berarti kayak konten-konten di Indonesia kan sering apa yang kayak dalam tanda kutip murah yang kayak oh kamu gak mau goyang biar aku yang goyang ada kan selalu konten-konten yang kayak gitu tuh lu dengan itu pun lu pasti benci kan dengan konten-konten seperti itu aku gak ngerti goyang maksudnya ya jadi gimana ya bahasa jadi kayak itu tuh sebenernya konnetasinya negatif kayak ini main jalan abu-abu biasanya cewek-cewek yang kayak gitu yang kayak oh kamu gak mau goyang biar aku yang goyang itu tuh abu-abu itu sebenernya have sex kalau kita iya kayak gitu deh misalnya woman on top kayak gitu bener-bener dia ngomong tuh what is it? woman on top woman on top? ya ya misalkan usually it's the missionary position where married iya oke so like so what she wants to do she wants to do cowgirl style? iya jadi ceweknya ya kayak gitu makanya itu konten yang tadi gue bilang itu abu-abu maksudnya goyang disini kan konotasinya bisa kita artikan banyak hal kan oke tapi kalau cowok-cowok yang mesum dan ada kutip pasti oh maksudnya tujuannya nih kesitu woman on top dan tadi ya maksudnya gaya seksual dan lain-lain gitu tapi ya kadang-kadang komen-komen begitu tuh kayak mureh lu mureh lu kayak gitu nah itu kan slut shaming iya nah jadi makanya konten-konten seperti itu menurut lu mengganggu lu atau tidak gitu mengganggu does it bother me? iya 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 i mean iya of course it bother me because it's fucking stupid lagi iya 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 emang i mean aku tidak akan membuat konten konten-konten aku dimana aku nge-stitch cowok-cowok macam kayak gitu terus aku membantai ya aku pasti gak akan bikin konten itu kalau aku gak ter-bothered how do you say bothered? iya terganggu 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 oke iya pasti iya pasti terganggu terganggu tuh ya iyalah dan itu susah banget apalagi orang dari latar belakang aku dimana ya balik lagi latar belakang aku bilang aja western kan aku datang dari latar belakang western dan itu hal-hal seperti itu dimana kayak banyak aku dan teman-teman aku kita balik ke sini dan kita harus rekonsiliasi dengan realitas kehidupan di Indonesia dan masyarakat Indonesia dan bagaimana masih banyak banget hal-hal isu-isu seperti marital rape aja marital rape bahasa Indo apa? hal-hal seperti marital rape aja itu harus masih menjadi topik perdebatan dan topik yang orang masih belum bisa mengerti dimana di bagian dunia lain seperti misalnya ya di di tempat-tempat lain di dunia lain itu sesuatu yang kayak kita tuh ini mah udah like we already know this ini udah ini udah established gitu oke oke berarti isu besar yang mau lu perjuangkan apa? nextnya Ninda isu terbesar yang mau lu perjuangkan untuk ke depannya ke depannya ya I mean isu ter dari konten lu dari semua sosial media lu apa yang lu mau suarakan ke depannya Ninda berarti suarakan ke depan yang lu mau perjuangkan like a specific topic banyak banget kalau aku aku sih lebih I maaf aku ngomong bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris bahasa Inggris I measure I measure my success not necessarily there was once a time where I might have measured my success through metrics shallow metrics like let's say views followers right likes and all of that but nowadays I'm starting to realize that I've measured my success through how much noise I make so back again to the mission of challenging the status quo you don't challenge the status quo without making any noise right maksudnya aku kayak tadi yang aku ngomong aku mungkin once upon a time dulu-dulu mungkin aku dulu-dulu seperti semua content creator kita kayak gini mungkin awal-awalnya kita mengukur kesuksesan kita dari likes followers metrics-metrics yang dangkal seperti itu dimana sekarang aku lebih mature dan aku lebih berpengalaman dengan ini dan aku udah yakin dengan purpose-nya aku dan aku mengukur kesuksesannya aku dari seberapa noise seberapa berisiknya maksudnya apakah aku bikin berisik ya maksudnya seberapa apa ya ya noise ini kan pengertiannya bisa banyak ya maksudnya how noise jadi kayak seberapa apa ya bacot bukan bacot sih bahasanya bukan bacot bukan seberapa bersuara lah gitu aja lah intinya berapa bersuara menentangnya itu loh harus berisik orang yang menentang status quo itu tidak akan melakukan itu tanpa membuat keberisikan membuat keberisikan make a noise jadi aku sekarang mengukur kesuksesannya aku dari itu kalau aku bisa menjadi orang pertama untuk mengangkat sebuah isu apapun isu itu tapi mengangkat isu dan itu membuat dan itu membuka pintu untuk lebih banyak percakapan itu bagi aku itu udah bagus udah bagus banget dan aku aku happy dengan itu jadi mungkin I don't know if that answers the question but in terms of ya kalau isu spesifik isu spesifik yang aku mau angkat gak ada yang tertentu aku cuma lebih ke isu apa saja yang menurut aku masih harus diperjuangkan di Indonesia dan itu banyak banget ya kita tahu aku mau menjadi salah satu orang yang untuk membuka pintu percakapan itu atau salah satu orang yang untuk bikin banyak suara sekitar isu itu mungkin itu answer your question berarti pertanyaan terakhirnya adalah presiden mana yang paling cocok oh my goodness who are can I ask you first gue kan masih swing voter gue gak tahu swing voter yeah you're so sure oh orang tuh golput itu maksudnya kamu itu tidak akan voting ya kalau golput gak akan voting tapi banyak orang sekarang mereka memakai golput mereka artinya salah mereka bilang oh aku masih golput nih maksudnya aku masih undecided tapi itu bukan itu bukan cara kamu pakai kata-kata itu kalau kamu kamu tidak yakin kamu mau voting siapa itu bukan berarti kamu golput golput itu maksudnya aku tidak akan voting sampai hari H ya bener karena banyak orang aku liat nih di sekitar social media sama juga teman-teman aku mereka pakai kata itu salah bahkan kita di desak Anis juga pakai kata-kata itu kan karena acara itu kan buat yang masih golput datang ke acara ini oh iya iya bahkan kata-kata itu masih dipakai makanya gitu kita pakai ketika menanya ke Pak Anis kan iya kalau saya sampai sekarang masih golput padahal kalau di Indonesia kan maksudnya golput ya gak akan milih sampai hari H iya gitu tapi ya itu lah itu yang masuk ke netizen kita bahwa kata-kata buat yang masih golput berarti kan yang gak akan nyoblos lu datang kesini biar lu nyoblos intinya mau gitu entah intinya iya jadi presiden mana yang cocok dengan gagasan kamu masih kamu masih itu ya kalau gue intinya swing quarter jadi gue sampai hari H gue masih gue akan terus nonton debat sampai nanti menentukan siapa yang paling cocok akan ada debat lagi masih banyak jadi tanggal 7 14 oh kalau kita tayang ini sudah debat kemarin sebenarnya kan ini karena tayang rabu kemarin siapa enggak maksudnya kalau pas kita tayang episode ini sebenarnya udah ada debat tanggal 7 kemarin oke ya mungkin ada yang hal viral apa yang kita ini tanggal 4 januari ini tanggal 4 januari jadi kita tag ini tanggal 4 januari cuma mungkin ada hal viral apa yang lagi ini yang mungkin menentukan obrolan ini juga sebenarnya aku sih jujur aku tidak hanya mengatakan ini karena aku aku sama seperti kamu aku malah awal-awalnya aku datang aku gak yakin aku sekarang semakin gak yakin ya gak sih apalagi oke jujur aja apalagi semenja semenja cawa press debate oke makin makin gak yakin makin gak yakin banget akan golput kah enggak oke oke tetap nyoblos enggak 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 dan aku I really I implore people to not go golput jangan golput tapi aku seandainya kita bisa mix and match mereka ya iya dituker-tuker pasangannya kan intinya kan kalau kamu bisa mix and match oke kamu mix and matchnya siapa oke berarti ini pendapat opini opini kamu sendiri honest opini ya karena aku punya opini aku sendiri oke kalau mau mix and match sebenarnya gue ini gue selalu bilang nih soalnya gue tuh selalu bilang enggak bang kemah udah 01, 02, 03 selalu gitu tuh gue takutnya cuma intinya sekarang kalau gue gue itu setuju IKN ada itu gue karena emang ya kalau kembali lagi kalau kita lihat western culture dan gue suka Amerika banget ya ini pasti bang pasti penembahasannya banyak kenapa lu suka Amerika Amerika kan Israel pasti gitu akan panjang lah intinya cuma gue setuju bahwa ibu kota harus dipisah ya kayak Washington, New York, Los Angeles gitu anggap aja Los Angeles kita Bali anggap aja kita ini harusnya Jakarta ini New York gitu ekonomik aja bisnis ekonomi anggap aja harusnya IKN itu adalah Washington DC gitu jadi gue setuju banget kalau dipisah sebenarnya cuma gue belum setuju sama Pak Prabowo kalau gue jadi kalau gue boleh mix and match sebenarnya wah sulit juga karena bisa dikutip banget anjir aduh sejujurnya sejujurnya dari ketiga paslon ini gue sekali lagi ya bukan karena gue dateng ke acaranya gue seneng kalau presiden gue Pak Anies sebenarnya sebenarnya tapi his backing iya mungkin gue 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 cerita juga maksudnya gue sama Caimin pernah roasting Caimin stand up comedy gitu gue pernah roasting dan Caimin orangnya asik banget baik banget tapi untuk untuk jadi Wapres sebenarnya gue lebih ke Pak Mahfud sebenarnya jadi secara hukum nih kita ngomongin soal hukum di Indonesia yang memang tajam ke atas eh tajam ke bawah tumpul ke atas kan dan itu yang lo perjuangan juga tadi kan sempat ngomong ke Pak Anies juga soal perjuangan itu kan soal hukum lah intinya makanya gue 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 akan sangat sangat apa ya langsung coblos intinya gue kalau Pak Anies presidennya Pak Mahfud wakilnya gitu intinya itu gue tanpa mikir gue akan coblos nih orang kalau aku aku tidak tahu siapa yang apa posisi presiden wakil presiden gue doa matah aku gak tau tapi kalau bisa mix and match mereka jadi satu tim ganjar sama Anies oh gitu satu alma mater lagi mereka oh iya UGM satu alma mater sahabatan juga ganjar sama Pak Anies oh gitu kenapa alasannya apa alasannya lebih gak punya alasan spesifik gak punya alasan spesifik cuma aku melihat mereka berdua tersendiri dan tanpa backingannya mereka oke oke mereka kompeten mereka kompeten lah kompeten kompeten ya mereka kompeten dan mereka ya ya terpendidik lah dan ya kompeten aja ujung-ujungnya jadi dua-duanya yang jadi presiden siapa Pak Anies sama nah kalau itu aku gak tau aku sendiri pun aku gak tau aku kan mix and match idealnya itu ganjar sama Anies kan aku gak tau bahkan siapa yang harus jadi presiden atau wakil presiden aku preferensinya apa aku gak tau tapi cuma intinya menurut aku mereka sebagai satu tim mereka itu bagus oke aku gak tau tentang kinerjanya tapi mereka intinya itu kompeten menurut aku menurut aku ya menurut ya gak ada masalah itu tapi kita dari podcast ini aja kita dua-duanya nyebut Pak Anies Pak Anies ini nol satu nol satu iya nol netizen selalu begitu netizen selalu begitu belum tentu teman-teman belum tentu makanya gue gue garis bawahi gue setuju ada IKN itu penting banget tuh untuk di bold gue setuju sama IKN tapi gue masih kurang serg sama Pak Prabowo jadi kalau misalkan buat kalian yang nol dua nih kayak kemarin episode sebelumnya dari Henrik nol dua kan tolong komen aja maksudnya tolong perkuat opini gue kenapa gue harus nyoblos Pak Prabowo gitu karena gue setuju IKN sementara kayaknya kalau di Pak Anies sebenarnya Pak Anies juga setuju IKN gak ada masalah sih soal IKN cuma mungkin kalau percepatannya kalau begitu Pak Prabowo dan Gibran jadi presiden dan wakil presiden mungkin IKN akan langsung digarap secepat mungkin kan karena ngejar 2045 tadi generasi emas tapi kalau mungkin kalau Pak Anies ya waktunya Cak Imin pas ngomong aja 40 kota setara Jakarta jadi kan ada ada apa ya another mission lah gitu di luar IKN itu doang jadi gue udah garis bawah itu jadi gak akan 01 nih wah Indah juga 01 nih iya enggak tapi itu ya karena kita mau dekat pemilu dan kita tayang juga dekat-dekat Januari sebelum Februari jadi itu pasti akan pembahasan yang hangat kan selalu ditanya soal presiden dan kita as kalau milenial berarti ya jatuhnya 26 milenial apa agensi oke berarti as agensi and milenial itu ini obrolan yang penting karena menentukan masa depan Indonesia ke depannya kan jadi kita gak munafik wah gak mau ngomong presiden lah gak peduli lah gitu-gitu ada satu komen yang sebelum mudahan yang paling paling krusial kemarin ada yang komen gini karena kan gue baru collab sama Kania dan lu baru meeting sama Kania Kania tuh ngomongin soal anak muda tuh harus concern sama politik karena politik ini yang mengatur negara kita gitu mau lu gak peduli ini kalau analoginya sama kayak gravitasi lu mau tau gravitasi atau enggak lu pasti jatuh kan jadi lebih baik lu tau sehingga begitu lu mau jatuh lu bisa siapin parasut intinya kayak gitu mending lu belajar gravitasi itu politik juga sama daripada lu gak tau mending lu tau sehingga kalau ada yang bertentangan sama lu lu bisa bisa nge-cover lah oh ini yang bertentangan gue harus gue harus bersuara make a noise about ini ini salah ini salah nah ada satu komen yang politik gue mau pilih siapa tetap aja rakyat miskin yang kena impactnya ada yang komen kayak gitu lah intinya gak mempengaruhi rakyat bawah lah intinya gitu ngomongnya gitu terus gue bilang kata siapa terus komennya dihapus entah kenapa karena kalau itu kalau kita berani debat itu sebenarnya BPJS itu kan buat orang maksudnya untuk itu kan membantu kesehatan rakyat yang kalau dia dalam tanda kutip rakyat bawah yang dia maksud itu kan BPJS masalah bensin BBM harga cabai di pasaran kan jadi menentukan politik sebenarnya gitu intinya itu doang ya everything everything is politics ya so it's ya it's important dan juga untuk mungkin closing udah mau wrap up oh boleh closing statement buat pengen golput apa segala macam dari Indah juga boleh nanti tuh oke tapi aduh tadi aku mau ngomong apa oh no what did I wanted to say about politics dan harus mengerti ini tidak ada namanya the perfect candidate gak akan ada kandidat siapapun dari manapun yang akan semua value-value nya mereka visi dan misi nya mereka itu akan 100% cocok dengan kamu oke dan ya itu ada beberapa aku kenal beberapa orang dimana mereka itu mereka golput as in mereka mereka bener-bener kayak mereka gak akan pilih siapa-siapa karena mereka itu tidak menemukan hampir kayak they're waiting to find that one presidential candidate that just like takes all their boxes oke mereka cari candidate yang visi dan misi nya mereka itu semuanya persis dan gak akan ada pernah seperti itu kamu ada 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 sayangnya dalam bahasa Inggris you gotta pick when it comes to politics you gotta pick your poison pick your poison kamu harus memilih racun ya memilih racun semua opsinya itu oke ya tidak katakanlah mereka itu semuanya punya racun jelek kalau bukan menurut aku ya tapi dalam pendapat banyak orang mungkin semua pilihan itu semuanya jelek aku gak suka semuanya yaudah tapi kamu pilih yang mana yang proses eliminasi lah yang tidak sejelek yang tidak tidak paling jelek menurut lu gitu ya ya jadi semuanya tidak ada yang sempurna jadi tetap ya kalau kemarin Pak Anies juga bilang yang itu aja yang didesak Anies gak ada kandidat sempurna bahkan dari tiga-tiga kita semua punya kekurangan tapi mana yang mendekati visi-visi lo setidaknya minimal mendekati aja ya mendekati mendekati dan juga prioritisasi dan itu dimana subjektifitas datang karena kita semua mementingkan hal-hal yang berbeda iya tapi ya itu kan intinya demokrasi ya kita sebagai individu kita suara kita our voice and our vote counts suara dan vote-nya kita itu ter hitung jadi semoga obrolan ini soal golput soal apapun tadi sebelum-sebelum kita obrol ini ngasih beberapa pencerahan buat kalian juga ngasih beberapa perdebatan buat kalian juga tapi gue setuju sama Indah soal kita harus menyuarakan jangan sampai golput minimal ini tuh penting banget apalagi ini ada akan ada pemerintahan baru seperti yang mas Angga Sosongko bilang ini ada pemerintahan baru akhirnya dan kita memang harus bersuara karena akan ada hal besar ini sepanjang sejarah kita ibu kota mau dipindah ini hal-hal yang gede dan ini tuh menentukan masa depan kita juga apalagi gue sekarang udah punya anak jadi gue juga memikirkan masa depan anak gue makanya kalau bisa pilihlah presiden yang sebijak lo aja lah intinya gitu jangan sampai golput sebijak lo aja karena nanti kalau misalkan ditanya bang gue udah nyoblos beliau tapi beliau melanggar janjinya yaudah itu tuh tugas kita sebagai warga negara aja untuk ngingetin presiden kita kalau lo salah gitu maksudnya itu negara emang kayak gitu lo ada yang salah maksudnya semua presiden di seluruh negara itu pasti ada yang melanggar janji mereka lah gitu bahkan Amerikanya ngomongin Joe Biden banyak yang benci banget sama Joe Biden tapi kita warga negara tugas kita adalah mengkritisi pak lo melanggar janji yang make a noise itu tadi aja caranya gimana ya dengan podcast-podcast kayak gini kalau gue gak suka keputusan pak Joko yang ini gue gak suka ini yaudah make a noise aja dan percaya sama gue guys mereka dengerin kita kok mereka dengerin kok dan kalau kita karena kalau mereka gak dengerin rusuh ya rusuh dan mereka yang pasti gak mau itu dan juga orang suka lupa sebenarnya sih penjabat-penjabat yang dan politicians and ya people in government mereka selalu lupa mereka itu kerja buat kita mereka itu kerja buat rakyat ya itu yang mereka lupa selalu ya jadi kalau kembali soal pertanyaan ada yang nanya bang gue udah nyoblos tapi beliau melanggar janjinya dia gitu dan gue akhirnya kecewa ya itulah tugas kita sebagai warga negara dan gue yakin banget pasti pemerintah ini takut kalau kita turun ke jalan kayak demo 97 pokoknya mereka pasti takut jadi kalau mereka melanggar janji yaudah gue juga pasti akan make a noise indah pasti akan make a noise pasti kita akan jadi warga negara yang benar yang baik yaitu menyuarakan suara kita aspirasi kita karena mereka bekerja untuk rakyat jadi jangan takut nyoblos orang yang salah kalaupun lu nyoblos orang yang salah terus dia bikin keputusan yang salah yaudah langsung didebatin aja dan jangan sia-siakan demokrasi itu apa sih katanya dalam Indo jangan sia-siakan demokrasinya kamu ya benar karena demokrasi itu sesuatu yang sangat fragile dan sesuatu yang kita like we had to fight for kita harus berjuang untuk itu dan sekarang kita punya dan itu sebuah privilege kan kalau kamu pikir demokrasi demokrasi is a beautiful thing it's a very it's it's an aku mixing bakas jadi gak bisa ngomong intinya aku itu jangan sia-siakan demokrasinya kamu pikirlah apa our forefathers nenek moyang kita yang harus berjuang untuk kita bisa sampai disini untuk bisa menjadi sebuah negara yang demokrasi dimana suara kita itu di ya at least what the government says itu dipentingkan didengarkan jangan sia-siakan itu ya benar makanya buat kalian semua yang nonton episode ini semoga apa ya ya bisa mengambil keputusan gitu soalnya demokrasi ya benar Indah bilang tadi kita syukuri karena negara kita masih demokrasi kita belum jadi negara yang otoriter gimana-gimana kita belum komunis apalagi we're not North Korea iya maksudnya bersyukurlah kita tidak menjadi negara seperti itu jadi bersuara keluarkan unek-unek kalian kalaupun pemerintahan ada ngelakuin kesalahan tinggal kita sebagai rakyat yang bersuara gitu aja makanya buat kalian yang nonton episode ini kalau kayaknya nih gue akan ngomongin ini sampai endingnya jadi kalau ada ada kesalahan yang ada di episode kali ini itu pure kesalahan gue dan kesalahan Indah jadi kalian benerin aja di kolom komentar teman-teman kalau ada kesalahan informasi atau enggak knowledge kita belum sampai di situ atau apapun itu karena gue sama Indah masih sama-sama belajar so thank you dan buat Indah terima kasih udah mau datang lagi ke podcast ini gitu dan buat yang nonton juga thank you udah nonton episode ini bahkan sampai ending karena gitu kalau ada yang kesalahan informasi atau misinformasi langsung dibenerin aja di kolom komentar teman-teman so thank you udah nonton episode kali ini sampai ketemu lagi di episode selanjutnya yeah nice